Perbaiki perekonomian keluarga dengan uang sebesar 15 juta rupiah. Cahat semuanya. Ngomong-ngomong temen kita mana ya? Bang, sini bang. Apa yang sehat ya? Bang, alami. Halo. Baik, sebelumnya kita ingin penghargaan. Ya, pengen ngucapin luar biasa buat seluruh wanita pekerja kelas yang kerja di tempat ini. Tapi, ini cowok-cewe semua ya bang? Ada cowok juga tapi ya, banyak kan cewek. Mudah-mudahan jadi pahala semuanya. Baik, abang bu, kita sekarang jasar ke depan aja boleh ya? Oke, iya. Dipinjem dulu ya. Sini, sini, sini. Ayo, keti ayo, bang. Bos, sehat bos. Koko, mau izin pinjem sebentar nih kok, boleh kok? Boleh ya? Boleh dijinin ya. Biasanya abisnya langsung dipecat nih. Oh nggak ya? Oke, yang lain boleh gabung bentar yuk. Temenin, temenin, temenin. Yuk, disana yuk. Yuk. Baik, abangku. Thank you hari ini jadi perwakilan kita kemari. Sama-sama. Jadi matanya teman-teman di rumah. Ngerasain bagaimana kehidupan dari target kita. Betul. Ya, abangku udah ngerasain. Jadi ibu mungkin belum sehari. Apa yang harus sampein, bang? Jadi ini adalah satu hari di mana saya juga akhirnya membuktikan sendiri. Bener-bener bukti secara langsung. Bahwa ya, perempuan punya kekuatan yang lebih hebat dari pria-pria. Betul. Baik, suami kerja apa? Kerja jangkrik, bang. Kasian banget tuh jangkrik. Mendingan selalu nyari yang lain aja yang lebih jelas penghasilannya. Karena, maafin. Kita buka pemikirannya kalau saya salah bilang ini ya. Kita agak tegas sedikit, bang. Nggak apa-apa ya. Nyari jangkrik, nggak bisa ngebawa ibu hidup selayaknya. Akhirnya ibu harus bekerja, setuju. Anak-anak nggak bisa dapat apa yang diinginkan seperti anak-anak yang lainnya, setuju. Artinya yang harus diubah pekerjaannya adalah suaminya. Nah, kira-kira menurut ibu, istri tercinta, kira-kira suaminya yang lebih layak kerja apa? Pengennya sih kerja bangunan kayak gitu. Kalau itu masih ngikut sama orang ya. Saya pengen dia punya usaha sendiri yang nggak ngikut sama orang. Yang jelas. Dagang. Dagang. Dagang apa kira-kira? Pak, dagang gorengnya sih. Nama suaminya siapa? Bapak Anip. Nikah sama bapak udah berapa? Udah 7 tahun. 7 tahun, oke ya. Baik, artinya berubah usahanya jadi apa? Go? Gorengan. Yakin itu akan lebih baik lagi? Nah, bapak berarti bantuin nanti ya? Iya. Kemana segala macemnya. Anak, ada yang aktif nggak? Suka ikut sih. Ikut aja, tapi belum bisa ngasih uang ya? Iya, belum. Yaudah, oke. Baik, kita langsung ya. Iya, Pak. Pertanyaan saya, sayang nggak sama ibu Hera? Sayang. Wajar nggak ibu Hera kita bantu? Wajar. Abang, Bu. Yap. Wajar. Kalau dari profiling yang baru saja saya jalani, sangat wajar. Wajar ya? Dan sangat wajar kita pikirin kedepannya untuk usaha yang lebih baik lagi yaitu gorengan. Pastinya. Gorengan ya? Gorengan laku di mana-mana laku. Nggak mungkin gorengan nggak habis ya? Benar, Pak. Karena semua orang suka gorengan. Untuk itu, langsung aja wujudin impiannya. Dan perbaiki perekonomian keluarga dengan uang sebesar 15 juta rupiah. Semua yang meneteskan air mata saat ini artinya hatinya dalam keadaan baik. Tidak ada sirik, tidak ada iri, tidak ada dengkih. Baik, langsung aja. Ada uang. 15 juta rupiah dari uang gaget. Baik. 15 juta rupiah dihabisin nggak boleh sisa. Kalau sisa saya ambil. Sepanjang perjalanan nanti misalnya ke pasar ya. Atau mau ngabisin mau atau mau beli apa. Tidak boleh mampir-mampir. Rumah Ncang, Nyangkong, Babe, Pacar-Pacaran, Kakek-Kakean, Nenek-Nenekan, Tetanggaan, Adek-Adean, Kakak-Kakaan, segala macem. Langsung. Langsung ya. Kenapa nggak boleh mampir-mampir, Neng? Nanti duitnya dikentik. Dikentik. Ya, dikentik, Pak. Dipisahin. Ya. Apabila terjadi itu, kita paham. Jumlahnya berapa, belanjanya apa, kita paham. Maka kita batalin permainannya. Paham? Ya. Sepanjang perjalanan, uang harus dipegang di tangan. Tidak boleh masuk kantong atau masuk tempat yang lainnya. Sehingga Soraya lihat sisa uangnya tinggal berapa. Beli yang dibutuhkan. Bukan yang diinginkan. Ya, yang dibutuhkan belum yang diinginkan. Sehingga nanti buat usaha kedepannya. Penghasilannya akan lebih baik lagi. Bisa diputar uangnya. Oke. Paham sampai sini? Beli tujuh barang tidak boleh kurang. Kalau misalnya kurang, maka permainannya kita batalkan. Tidak boleh ada yang mubazir. Beli segala sesuatunya harus ada tanggung jawabnya. Tiba-tiba beli suka-sukanya buat gaya-gayaan. Gak bisa. Ya, maka akan saya ambil kalau misalnya ada yang mubazir. Jadi ada reason, ada alasannya kenapa beli barang itu. Paham sampai sini? Paham ya? Suami mau beli apa? Selain nanti kita modalin gerobak dan lainnya. Mau beli HP, Pak. HP buat apa? Suami komunikasi. Komunikasi. Anak-anak mau beli apa? Mau beli emas. Emas. Buat ibu emas ini aja ya. Apa? Bagaimana nih? Buat anak aja. Buat anak. Kenapa buat anak? Soalnya belum kebeli. Belum kebeli. Berarti anting-anting atau apa ya. Nanti suaranya arahin ya. Waktunya sangat terbatas. Waktunya adalah 30. Biar aman perjalanannya. Ada apa-apa? Bapak bagus. Bapak bagus dari mana? Bapak bagus. Mantul dong, Bapak bagus. Baik, langsung kita jalan ya. Mas Dari. Baik, abu yang ganteng boleh dihitung. Biar berlangat ke pasar. Silahkan, Bang. Siap semuanya. Sampai 4-3-2-1. 5, 4, 3, 2, 1. Ijim ya, Pak. Pak, izin ya. Udah mudah nih dengan uangnya 15 juta rupanya nih, akhirnya istri tercinta bekerja lebih layak lagi Atau mungkin gak usah kerja lagi, sehingga akhirnya suaminya bisa memberikan penghasilan yang lebih baik lagi Baik bagaimana keseronokan di pasar, apa aja yang dibawa pulang, tonton terus, uang kaget lagi Pasar apa, pasar paru, paru dekat ya, jauh, lari, 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 lari Hmm lalu senyum, wajib-emajib Umum hera, ini ke pasarnya lewat mana nih, aduh Ini sama tinggal ternyata Pak, maka ikat, cincin.. Pak, anggerilah, pak, anggerilah Pak, anggerilah Pak, anggerilah nunggu lama emang tadi udah nungguin buat siapa Oh iya tadi ya maaf ya boleh nggak ya udah bapak kalau dia tadi ngantek saya jadi nyetir ya ayo 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 iya iya bu sabar bu ini udah ngebut ibu beli apa dulu ibu apa enggak dengar ya 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 ya